Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel youtube Umiza dan Kitchen Di video kali ini saya mau bikin bolu pisang tanpa telur yang super enak banget dan juga ini tanpa mixer ya Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Umiza dan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan 250 gram pisang yang sudah mateng Disini aku pakai pisang kepok ya Kalau ada pisang ambon boleh banget dipakai Atau ada pisang jantung juga boleh Yang penting pisang itu benar-benar mateng Dihaluskan sampai halus kayak gini Terus ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir Aduk sampai tercampur rata Lalu sekarang kita akan ayak 200 gram tepung terigu Ini saya masukkan bertahap ya Karena ayakannya kecil Wajib diayak ya teman-teman Biar nanti tepungnya tuh gak ada yang menggumpal Tambahkan 1 sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Ayak lagi Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Aduk sampai kecampur rata Saya tambahkan juga dengan 1 bungkus santan instan Kemasan 65 ml 100 ml air atau sekitar setengah gelas belimbing Aduk sampai tercampur rata Jadi untuk santan airnya ini bol dimasukkan bersamaan ya Terus diaduk sampai rata Lalu saya tambahkan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur Aduk lagi sampai tercampur rata Pastikan gak ada endapan minyak goreng yang belum kecampur ya Karena kalau nanti gak rata bolunya bisa bantat Terakhir saya tambahkan 3 sendok teh meses coklat Aduk lagi sampai rata Siapkan cetakan Ini cetakannya saya pakai cetakan layang persegi Dengan ukuran 20 x 20 cm Sudah saya alasi dengan kertas baking Dan diolesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis aja Kalau gak mau dicetak jadi satu seperti ini Boleh juga dicetak pakai cetakan kecil-kecil Cetakan kue apem itu ya Lalu ini kita siapkan air kukusan Pastikan air kukusannya udah mendidih Dihukus selama 1 jam dengan api sedang Tutup kukusannya Jangan lupa dilapisi dengan kain bersih Agar wap air gak menetes ke adonan Setelah 1 jam Ini bolu pisangnya udah mateng Siap untuk diangkat Bolunya makar banget Sampai retak kayak gini Biarkan hingga sedikit hangat Baru nanti dilepaskan dari loyang cetakannya Untuk ngelepasin dari loyang cetakan Ini saya sisir dulu bagian pinggirannya Agar lebih mudah Bolu ini sangat ekonomis ya teman-teman Karena tanpa pakai telur Tanpa mixer Jadi ini gampang banget bikinnya Cocok banget untuk ide jualan Acara keluarga atau isian snack box Dan bagian bawahnya ini sangat mulus sekali Gak lengket sama sekali Jadi untuk cetakannya Sesuai selera aja ya Mau pakai cetakan kecil-kecil Atau cetakan besar jadi kayak gini Nanti tinggal dipotong-potong aja Ini bolunya pun montok banget Gembul banget Tapi kelihatan moist banget Tinggal dipotong-potong aja Sesuai selera Dan ini dia Hasil bolu pisang tanpa telur Mekar maksimal Bolunya juga wangi banget aromanya Sekarang saya mau cobain dulu Bolunya sangat empuk Ini seratnya halus banget Dan rasanya Tentu aja Udah pasti ini enak banget Kalian wajib banget coba resep ini Karena bikinnya sangat mudah Sekian video kita hari ini Semoga bermanfaat ya Memaaf kalau banyak salah kata Selamat mencoba Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video kami selanjutnya